5, 4, 3, 2, 1, and close the door. Tidak bisa mengajar, tidak bisa berhenti. Kambingnya empuk banget masalah. Terus nyari-nyari jadi edik. Apa kabar Ustadz? Baik. Ustadz, ini langsung nih Ustadz. Kan kita sudah beberapa kali ketemu juga gitu ya. Terus belakangan Anda lagi diserang habislah gitu ya. Ya gitu lah, tahu sendirilah. Ustadz tahu sendiri. Saya itu merasa gini, kalau misalnya mau menyerang atau mau mendebat, mungkin kalau ada orangnya lebih baik gitu. Jadi bisa kita klarifikasikan langsung, maksud Ustadz apa sih ketika ngomong gini? Supaya masyarakat kita tenang nih. Yang pertama nih, Ustadz kemarin mengatakan, ada nih, ada video orang ngomong tentang Ustadz. Tapi saya nggak usah sebut. Disitu dikatakan bahwa Ustadz mengatakan, nggak usah nyanyi lagu Indonesia Raya. Nah ini kan dilema. Indonesia Raya ini lagu wajib. Lagu kebangsaan. Anda mengatakan nggak usah nyanyi. Malah dibilang mengatakan, baca aja Quran. Al-Falak. Al-Falak itu kan mengusir bisikan setan. Kok disamakan dengan lagu Indonesia Raya? Anda langsung kadrun. Gimana Ustadz? Baik. Alhamdulillah. Surat Ustadz. Rasulullah. Jadi memang dengan berkembangnya media ya Mas Didi ya. Saya lihat orang luas sekali untuk mengambil kesimpulan. Apalagi dari potongan-potongan ceramah biasanya. Atau potongan-potongan lah secara umum. Mungkin bukan cuma di alam ceramah di zaman sekarang gitu. Kalau masalah cuplikan ceramah itu atau pertanyaan itu sekitar tahun 2017 di salah satu masjid di Jatin Negara. Jadi dari sekian banyak pertanyaan yang masuk, salah satunya itu. Jadi Bapak ini mengatakan di sekolah anaknya itu disuruh nyanyi Indonesia Raya. Tapi yang saya tangkap memang anaknya itu, dia bilang dari pertanyaan ini, dia bilang kalau saya tidak ikut, saya akan dimarahi. Yang saya tangkap, ya dia memang tidak mau anaknya ikut. Atau dari berarti kata anaknya ini tidak mau ikut. Maka saya menjawab pada saat itu lingkup sesuai dengan apa yang dia tanya, masalah dia di sekolah anaknya. Itu saja. Maka saya katakan dan maksud saya adalah jangan ikut atau tidak usah ikut di waktu itu pada saat anaknya lagi tidak mau misalnya. Bukan ini umum semuanya. Kena spontanitas namanya pertanyaan yang memang tidak disusun sebelumnya, maka kita langsung jawab saja gitu kan. Dan bisa saja kalau dia mau baca al-falak misalnya. Dan saya sebutkan al-falak bukan karena al-falak itu bisa ngusir syaitan gitu kan. Walaupun memang surah itu untuk menyembuhkan dari sihir dan memang ada syaitan. Tapi umumnya Al-Quran semuanya memang digunakan untuk ngusir syaitan. Berarti bukan menganggap bahwa lagu Indonesia Raya itu sihir atau syaitan kan? Oh sama sekali. Itu terlalu kerdil pengikiran seperti itu ya. Karena saya pun warga Indonesia. Dari kecil juga saya nyanyi itu gitu. Cuma kan tidak enak saja kalau saya tawarin di medsos apa perlu saya nyanyi Indonesia Raya gitu. Karena itu sudah di luar kepala kita semua lah lagu ini dari kecil gitu kan. Dan sering juga diputar di TV-TV nasional dari dulu kan. Jadi sebatas itu. Nah saya sebagai seorang dai coba setiap ada pertanyaan saya menyelami si penanya ini. Apa yang sedang dihari. Mungkin contoh yang lain kalau seorang psikolog yang ditanya maka akan punya jawaban tersendiri. Oke kalau seorang psikolog ditanya tentang anaknya yang harus menyanyikan satu lagu gitu misalnya. Tapi anaknya tidak mau gitu. Maksudnya jawabannya akan tentang stressnya dia. Iya. Keraguan dia dan sebagainya. Jadi Anda menjawab itu sebagai seorang dai yang pada saat itu ada di sana. Iya dan bukan berarti oke tidak usah nyanyi Indonesia Raya selamanya ya. Beda mungkin Mas Diti kalau ada orang nanya. Hukumnya nyanyi Indonesia Raya boleh nggak Ustadz? Terus saya bilang nggak boleh. Nah itu poin penting. Oke. Itu betul. Dia boleh atau siapapun boleh menyerang saya. Berarti saya ragu dong dengan lagu Indonesia Raya yang merupakan syair-syair yang memang disusun oleh para pejuang untuk memberikan Indonesia. Kan itu nggak mungkin. Tapi kan betul-betul pertanyaan pada saat itu seorang ayah menanya tentang sekolah anaknya. Yang saya tangkap anaknya itu tidak mau ikut menyanyi dan juga saya tangkap pada saat itu tanda kutip Mas Diti. Betul-betul pada saat itu bukan berarti dia setiap saat. Karena kan di SD, di SMP, di SMA, di sepanjang kita jadi warga dari Indonesia kan selalu ada lagu ini kan. Jadi bukan untuk selamanya. Tapi Anda diserang dengan kata-kata bahwa ini lagu adalah lagu wajib. Kalau tidak mau ikutin kewajiban yang ada di sekolah atau di bangsa dan negara ini, keluar aja dari negara ini. Saya rasa itu bahasa provokatif ya. Dalam arti kata, masa sampai sejauh itu pemahamannya. Sekarang kalau ada, kita ambil lingkup contoh. Ada orang, anak ikut di Apel atau Indonesia Raya lagi dilantunkan. Dia suka lagu dandut misalnya. Kemudian lagi nyanyi-nyanyi Indonesia Raya terus dia nyanyi dandut sendirian. Ini contoh saja ya. Maka karena dia pikir dia pada saat itu lagi tidak mood, lagi tidak mau, lalu dia baca lagu ini yang dilantunkan. Itu kan dia pribadi dan saya rasa dia pun tidak mungkin langsung, oh berarti saya tidak mau Indonesia Raya selamanya. Saya rasa nggak mungkin sebatas itu. Maka pada saat saya mengatakan, kalau dia tidak mau, ya sudah, jangan diikutin. Pada saat itu, di tempat itu, bukan seterusnya. Saya balik boleh nggak Ustaz? Kalau misalnya ada seorang anak lagi tidak mau baca Quran diajarin ayahnya. Gimana Ustaz? Ayahnya harus bisa mengerti. Dalam arti kata, dialihkan kepada aktivitas yang lain. Artinya kalau dia tidak mau baca Al-Quran pada saat itu ya. Kita bicaranya di saat itu ya. Ya kita harus bisa mengerti. Yaudah nggak usah baca dulu. Ya. Itu poinnya. Itu poinnya. Itu poinnya. Jadi sebenarnya, poinnya bukan ditarik kepada seluruhnya. Bukan tidak boleh baca Al-Quran ya? Bukan tidak boleh baca Al-Quran. Tapi dia pada saat lagi itu, di tempat itu dia lagi tidak mau baca. Ya sudah, biarin dia baca yang lain. Biarin aktivitas yang lain. Mungkin dia mengantuk, dia bisa tidur. Dia bisa baca buku. Dia bisa ngobrol dulu sama temannya. Dia bisa makan dulu kalau dia lapar. Dan seterusnya. Hmm. Jadi mungkin gini. Sebatas pertanyaan ini bukan... Saya rasa terlalu dibesar-besarkan tanda kutip Mas Didi. Karena pada saat itu, kesannya ini udah ini berarti pemahaman radikalis. Ini berarti anti Indonesia. Apalagi sampai keluar aja dari Indonesia. Anda tidak anti Indonesia kan? Ya. Dan keluar dari Indonesia ini satu hal yang luar biasa. Siapa orang ini yang harus mengusir saya dari Indonesia gitu. Iya, iya, iya. Saya lahir di Indonesia, orang tua saya dari Indonesia. Dan sebagaimana saya sudah buat video glorifikasinya. Kalau ini harus dipahami dengan akal sehat. Dan saya pun tidak mungkin menyibukkan diri setiap hari loongin waktu untuk live. Menyampaikan agama Allah. Dan mereka kata, agama Allah itu kan isinya Islam ini jujur, aman, tanggung jawab, Bakti dengan orang tua, taat pada pemerintah. Apalah ya, menjunggung orang sakit. Semuanya kebaikan-kebaikan gitu. Nah begitu juga yang lain, dilarang kayak mencuri, memukul, berbohong, menipu. Selalu kita ingatkan. Ini akan sangat membantu. Termasuk juga di sini, mendukung perempuan pemerintah yang positif. Pada saat kita sampaikan tentang masalah Corona kemarin. Ayah saya meninggal dalam kondisi Corona. Kalau ayah usut meninggal? Ya. Karena COVID? Ya, tanggal 7 bulan 8 2020 yang lalu. Wah. Dan itu pada saat beliau meninggal, itu betul-betul mengikuti protokol. Dan saya langsung tampil, saya angkat di medsor saya. Kalau keluarga harus bisa menerima ini, dan kita harus ikuti protokol pemerintah. Dan sampai ayah saya pun dimandikan, saya nggak ikut. Padahal biasa semua keluarga laki-laki yang meninggal, saya yang turun tangan. Padahal kan secara Islam atau secara Muslim harusnya nggak begitu. Iya, tapi kan sekarang peraturan pemerintah. Artinya saya ingin datangkan, ini loh, kalau saya itu memang apalah bahasanya yang kira-kira sakan-akan tidak layak jadi warga negara ini misalnya, atau tidak membela NKRI. Hal yang kecil saja masalah protokol. Itu saya sudah suruh ikutin. Bahkan ayah kami kami terima sudah dalam peti. Saya pun mensolati beliau itu di kondisi saya tidak lihat lagi wajahnya. Kemudian diantar ke kuburan pun, kami cuma boleh izin pemerintah sampai dipagar kuburan. Maka kami pun hanya sampai pagar kuburan. Semua yang masuk itu adalah tim protokol yang ada sampai dimakamkan. Dan baru kami bisa kunjungin kuburannya kemarin habis Lebaran ini. Setelah berapa bulan gitu ya. Ini contohnya. Kemudian juga cukup banyak sekali cerama-cerama, potongan cerama. Kalau mau dicari, kalau memang itu adalah potongan cerama yang diambil, maka potongan cerama cukup banyak. Oke, intinya Ustadz disini mengatakan bahwa sebenarnya Ustadz patuh pada pemerintah. Kutusan-kutusan pemerintah. Kalau misalnya ada lagu Indonesia Raya diwajibkan, tidak masalah dong harusnya Ustadz? Iya tentunya. Gak ada masalah. Ustadz maaf ya, boleh gak saya bertanya begini? Mungkin gak sih pertanyaan-pertanyaan kepada Anda itu kadang-kadang pertanyaan jebakan? Ya, Allahu'alam. Bisa saja. Karena gini, dalam pengajian itu kan lingkupnya agak beda sedikit mas. Maksudnya gini, sebelum pandemi ini mungkin saya dan teman-teman da'i semua tahu. Apalagi kalau audiensi yang datang cukup banyak ya. Kayak di Blok M hari Rabu malam bahasan tentang dosa-dosa besar itu, di hari biasa itu tidak kurang dari 5.000-6.000 orang yang hadir. Orang cuma teman-teman yang mampir pulang kantor gitu. Di Tabrik Akbar bisa puluhan ribu orang yang hadir. Dan hampir semua mungkin orang kalau hadir di pengajian muncul di belaknya pertanyaan. Maka banyak sekali kertas yang masuk. Tahun 2019 ke bawah, itu kemarin kami coba baca maksimal. Sehingga tercampurlah pertanyaan tersebut. Saya tidak tahu apakah ada pertanyaan jebakan atau tidak. Tapi setelah berjalan waktu ternyata memang ada banyak coba-coba yang dibentrokin sama Ustadz lain. Yang dibentrokin seakan-akan anti pemerintah dan segala macam. Padahal sebenarnya bukan itu. Ustadz lain menjawab pertanyaan sesuai dengan apa yang dia fahami di majelisnya. Kami pun jawab seperti itu. Sehingga masing-masing punya pendapat. Ini kan tidak harus dibentrokin. Nah kalau tidak harus dibentrokin Ustadz. Kan ada paham dari Ustadz ya. Balik lagi di video tersebut ya Ustadz. Yang mengatakan bahwa lagu ini tidak dihalalkan. Nah terus ada pemusik-musik lah. Gimana kita bikin lagu nyari uang dari sini? Kalau tidak boleh oleh agama dan Ustadz mengatakan itu tidak baik. Saya tidak pernah mengatakan lagu. Saya mengatakan alat musiknya. Jadi saya bilang di klarifikasi saya yang terakhir itu. Lagu Indonesia dan syair-syair tidak ada masalah sama sekali. Bahkan itu adalah hal yang harus kita hormatin karena disusun oleh para pejuang kita. Dan dengan itulah semangat pejuang memperjuangkan Indonesia kan. Tapi yang dibahas oleh ulama adalah masalah alat musik. Ada yang membolehkan ada yang tidak membolehkan. Sebatas itu saja. Dan saya tidak sedang membahas tentang masalah musiknya gitu kan. Ya sudah. Termasuk kalau Indonesia melantunkannya. Saya yakin kita semua akan melantunkan sama gitu kan. Nah kalau misalnya Indonesia melantunkan atau misalnya ada penyanyi Ustadz. Menggunakan alat-alat musik yang menurut Quran gitu misalnya ini tidak baik. Kan ini kan ada paham-paham yang berbeda Ustadz. Nah kan mereka akan protes mengatakan bahwa Allah kita pemusik loh. Kita nyari duitnya dari sini. Ya itu dia tergantung berpegang pada pendapat. Gini Mas. Kan kalau kita misalnya contoh yang lain punya satu penyakit ya. Kita datang kepada dua dokter yang berbeda. Kemudian dua dokter ini menilih dengan yang berbeda. Memberikan resep yang berbeda. Apakah kita harus langsung memfonis dokter yang satu salah atau tidak kan gitu. Nah dalam sikap seorang pemusik atau sikap siapa saja. Seorang aktivis, seorang pengusaha. Selama dia muslim tentu dia akan kembali kepada agamanya. Dan kami ini adalah corong-corong penyampai agama kan gitu. Nah pada saat dia tanya ke saya saya akan sampaikan apa yang saya pahami selama ini. Menurut ilmu Anda gitu kan. Menurut ilmu Ustaz. Iya. Tentu saja. Tentu saja. Saya nggak mungkin mengumumkan semua Indonesia harus mengikuti pendapat saya. Tidak. Tapi lingkupnya saudara. Mas Dedy hadir di taklim saya. Ustaz Khalid ini hukumnya apa? Terus saya jawab. Sepatah situ. Menjawab apa yang ditanyakan. Iya. Dan pada saat misalnya Mas Dedy datang ke Ustaz lain dan dia jawab. Itu hak dia. Hak dia. Dan Mas Dedy mau milih pendapat yang mana? Silahkan. Artinya Ustaz kalau di sini ada seorang pemusik nih ya. Penyanyi pakai alat musik. Anda tidak mengusuhi orang ya? Tidak. Sama sekali. Sama sekali. Saya tidak pernah Alhamdulillah memusuhi orang. Jadi gini. Pemahamannya sederhana. Kalau ada dalam Islam yang saya tahu selama ini ya. Orang melakukan sebuah pelanggaran. Dia dusta misalnya. Pendusta. Penipu. Apa yang harus kita lakukan? Kita sedang meluruskan kesalahan itu. Bukan fisiknya. Kita nggak boleh sama sekali membenci fisik. Karena fisik nggak ada hubungannya gitu. Tapi sikap dia dan sifat dia yang pendusta itu yang kita perangi. Tanda kutip ya diperangin sini. Artinya kita luruskan. Kita nasihatin. Itu pun dengan apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Artinya Ustaz tidak akan marah-marah ketika misalnya contohnya ada pagelaran musik dengan alat musik. Anda tidak akan datang kesana marah-marah. Bisa dicari Mas Didi. Kira-kira saya pernah nggak datangin konter musik. Atau ini sama saya mengatakan ini nggak boleh loh haram. Saya nggak pernah ikut-ikutan. Kami cuma sebatas di pengajian kami. Apa yang kami pahami kami jawab. Oke saya paham. Kalau misalnya ada orang mengatakan bahwa misalnya sampai kan itu Ustaz dibahasnya sampai ke gaya berpakaian. Kalau orang tidak mau ikuti gaya berpakaian Anda. Tidak mau jenggotan. Tidak apa-apa juga artinya kan. Itu haknya dia. Haknya dia. Haknya dia beribadi. Saya gini Mas Didi. Kan saya belajar nih. Maka saya sampaikan. Kalau berjenggot itu adalah sunnah Rasulullah. Karena belum memelihara jenggot dan belum menyampaikan kepada umatnya. Cukurlah kumis belihara jenggot. Sudah. Tugas saya menyampaikan. Apakah saya punya kewajiban untuk memaksa orang? Nggak sama sekali. Atau saya punya keinginan? Sama sekali nggak pernah. Makanya saya nggak pernah pribadi. Muter bawa masaka ke satu tempat. Misal contoh tadi masalah musik. Apa saya nggak pernah sama sekali bawa. Jumaat saya yang bisa ribuan orang. Langsung ke satu karaoke. Haram diberhentikan. Saya nggak pernah lakukan. Kenapa tidak pernah? Bagi saya, saya sudah menyampaikan. Di sana saja selesainya? Iya. Kan saya mengatakan saya tahunya ini nggak boleh. Tapi kalau orang tetap mau lakukan. Dan dia, apalagi dia berpegang pada ada ustad lain yang menyampaikan. Hak dia. Kita kan negara demokrasi. Berarti Anda mendukung negara demokrasi berpikir demokrasi. Hanya saja ustad menyampaikan apa yang Anda tahu. Di pendidikan yang Anda dapatkan gitu. Ya. Masalah nanti orang terima nggak terima. Itu hak dia. Hak dia. Tidak mungkin kita memaksakan. Gitu kan. Dan itu sudah subhanallah. Kita ambil contoh Youtube. Mas. Jadi kan Youtuber. Masya Allah. Jadi, kenapa Youtube itu menetakkan jempol atas dan jempol bawah? Walaupun konten kita sudah sangat bagus, Mas. Pasti ada yang begini. Nggak semuanya begini. Artinya, nggak mungkin kita mau narik manusia ini semuanya sama. Setuju. Dan tidak mungkin juga tidak ada yang kontra. Jadi harus ada pro kontra. Yang mau nerima. Alhamdulillah tidak mau nerima. Silahkan. Cuman yang saya sayangkan memang kalau selalu kita digiring kepada sebuah opini. Kalau sudah ini orang sedikit saja yang dianggap satu kesalahan. Ini berarti sudah anti NKRI. Ini berarti sudah pemahaman radikalis. Padahal lingkupnya nggak sebesar itu. Saya bicara lingkup di pengajian saya dan orang sedang bertanya. Dan betul-betul memang kita bicara bukan globalnya. Masalah lagu Indonesia Raya tadi sebatas itu saja. Dia di sekolah. Dan pada waktu itu. Mungkin besok orangnya akan datang mengatakan misalnya dia bertanya lagi. Ustaz, anak saya kemarin ikut Indonesia Raya. Oh, silahkan. Saya kan katakan itu pasti. Saya tidak katakan. Kan kemarin sudah saya jawab, Pak. Enggak. Karena kan kasuistik. Dan kondisi. Dan kondisi. Mirip dengan orang kalau sholat. Dia nggak bisa berdiri. Aduh dia duduk. Dia nggak bisa duduk. Dia berbaring. Dia lupa. Dia kerjakan kapan. Dia ingat. Kan ada solusi-solusi. Nah, seperti itu kurang lebih. Jadi kita memberikan solusi pada saat itu saja sebenarnya. Pada saat itu. Oke. Menjawab pertanyaan. Tapi saya menarik di sini. Artinya kalau kita tarik yang paling sederhana saja. Misalnya yang dari dulu pasti permasalahan adalah misalnya berhijab, tidak berhijab. Ustaz akan mengajakan berhijab, tapi Anda tidak akan marah-marah pada orang yang tidak berhijab. Begitu intinya ya. Ya pasti. Mustahil kita akan marah. Karena gini. Saya berprinsip begini Mas Dini. Tolok ukur hidup kita, itu tolok ukur kehidupan Nabi Muhammad SAW. Beliau pada saat hidup, itu ada 4 golongan manusia pada saat itu. Yang pertama, saya langsung mulai dulu dari orang-orang Yahudi. Di Madinah itu ada 4 suku. Ada 3 suku. Kainuqa, Nadir, dan Quraylah. Dan mereka pada saat Nabi Muhammad SAW masuk ke Madinah, tidak memaksa mereka dengan Islam. Nabi Muhammad SAW mengajak mereka masuk Islam, pada saat mereka nolak, dibiarkan. Karena Allah bilang dalam Al-Qur'an, la'iqraha fi din. Gak ada paksaan dalam agama. Tugas kita menyampaikan, orang terima Alhamdulillah tidak terima ya sudah. Tidak ada paksaan. Nabi SAW sudah ajarkan kita bermuamal dengan cara itu. Yang kedua, ada orang-orang fasik. Fasik ini kayak orang yang jauh dari agama gitu. Jadi dia masih berzina, masih berbohong, masih segala macam. Itu di zaman Nabi ada. Dan mereka lihat Nabi. Mereka tahu Wahyu sedang turun. Tapi Nabi mengajarkan kita bagaimana bermuamal dengan mereka. Kalau yang nampak dari kemungkaran mereka, nyata. Misalnya mereka berzina terus ketahuan gitu ya. Nah itu baru diproses hukum. Kalau yang gak ketahuan, Nabi SAW tidak mau proses hukum. Sampai pernah ada sahabat datang mengatakan, Ya Rasulullah. Saya berzina, hukum saya. Nabi lagi tatapan wajah sama dia, langsung beralih. Nabi mengatakan, mungkin kau hanya menciumnya. Terus dia datang lagi, Ya Rasulullah. Saya udah berzina. Nabi balik lagi. Buang muka dari dia gitu. Mungkin kau hanya memeluknya. Jadi Nabi coba alihkan, kamu kalau buat dosa, kamu gak ketahuan, pergi tobat gitu loh. Ya tobat aja udah gitu ya. Gak ada pengakuan dosa, gak ada. Itu gak ada dalam Islam. Tapi karena dia tetap ngotot, barulah kemudian dia berikan kesaksian terhadap ditingnya sendiri. Lalu kemudian Nabi SAW hukum. Tapi ini cara Nabi bermu'amalah gitu kan. Nabi gak pernah datang ke rumah orang-orang. Kamu surat-surat belum? Kamu berbohong gak? Kamu berzina, ini istrimu tuh bukan. Nabi gak pernah begitu. Yang nampak depan mata, salah diluruskan. Yang tidak nampak, ya udah gak dihakimin. Kan gitu. Nah itu metodenya. Jadi bagi saya, apa yang saya fahamin kalau ada yang salah salah agama saya ingatkan saja di medsos. Mereka ikut Alhamdulillah. Mereka tidak ikut. Gak ada apa namanya, selain kemampuan juga wewinan saya untuk datang kemudian memaksa orang gitu. Yang ketiga itu ada orang-orang munafik di zaman Nabi. Jadi mereka ngakung Islam, tapi mereka tuh selalu menusuk Islam. Jadi apapun yang Nabi putuskan pasti diserang gitu. Pernah Nabi ngajak pergi berperang nih, perang tabuk. Untuk apa ke luar panas-panas? Muhammad ini ngajak-ngajak kita perang untuk apa sih gitu. Jadi mereka protes gitu. Nabi SAW pernah kehilangan unta. Kemudian ada satu orang munafik mengatakan, Masa sih ini orang mengaku sebagai Nabi, tapi gak tahu untanya hilang dimana gitu. Terus Nabi bilang, ketahuilah saya manusia biasa. Saya cuma tahu apa yang diinformasikan oleh Allah melalui Wahyu. Dan saya memang tidak tahu unta saya dimana. Tapi sekarang Wahyu sudah turun menyampaikan, Unta saya ada di lembah ini, terikat tali kegangannya di dahan pohon ini, ambillah. Maka para sahabat pun pergi mengambilnya. Tapi bahasa beliau, saya manusia biasa. Nah beliau pun menghakimi bermuamalah dengan orang munafik ini. Ada hadir dalam majlis beliau, diterima. Sholat bersama muslimin, diterima. Pergi jihad, silahkan. Tapi kalau ketahuan apa yang mereka lakukan salah dan nyata, kepergoklah ya. Maka diluruskan bahasa itu. Yang terakhir itu adalah orang-orang beriman. Ini yang keempat. Orang beriman ini yang selalu senantiasa meluruskan tiga golongan ini. Yang kafir diajak beriman. Yang fasik tadi ajak tinggalkan maksiat. Yang munafik ini diluruskan. Diajak untuk kembali memurnikan keimanannya. Mereka terima, Alhamdulillah. Mereka tidak terima, selesai. Mereka tidak terima, selesai di sana. Yang artinya... Ya, karena tidak ada wawan yang tadi Ustadz katakan. Ya betul-betul. Ini sebenarnya menjawab hampir semua pertanyaan. Karena kan ada pertanyaan tentang patung dan lukisan. Anda hanya menyampaikan apa yang Anda tahu. Gitu intinya kan ya. Kalau tadi bicara tentang maksiat dan sebagainya. Di video tersebut, saya udah ngasih lihat Ustadz juga. Ada yang mengatakan bahwa katanya Ustadz Halid Basalamah itu membolehkan pria muslim untuk melakukan hubungan dengan budak wanita. Ini artinya mendukung seks bebas. Ini tidak sesuai dengan hak asasi wanita dan sebagainya-sebagainya. Nah gimana Ustadz? Jadi yang pertama gini. Sebelum masa perdamaian dunia setelah Perang Dunia II ya. Itu kan masih ada perbudakan di muka bumi ini. Dari sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Sampai beliau diutus. Sampai periode masa-masa kejayaan Islam. Khulafa Rashidin. Empat orang sahabat Nabi Abu Bakar Umar Uthman Ali. Kemudian dinasti Umawiyah. Dinasti Abbasiyah. Dinasti Sultanan Uthmaniyah. Sampai Perang Dunia II. Itu memang masih ada perbudakan. Dan zaman itu perbudakannya itu metodenya adalah orang yang keluar nih. Kita keluar sama keluarga. Terus kan belum ada keamanan seperti sekarang. Jadi perampok bisa setiap saat merampok kita ditinggal jalan. Diambil harta kita. Kita dibelenggu. Dibawa ke pasar perbudakan. Lalu diperjual belikan. Kan begitu sistem yang sudah ada dari dulu gitu. Bahkan kalau kita baca sejarah Amerika awal-awal berdiri. Bagaimana orang kulit hitam diperbudakan. Dan kisahnya itu menyedihkan sekali. Saya sampai ngikutin gitu kan. Bagaimana perbudakan sebenarnya mereka laluasa bisa membunuhnya. Bisa memukulnya. Segala macam hal yang bisa dibuat. Dan tidak kena hukum. Nah. Waktu Nabi SAW datang. Keadaan ini sudah ada. Maka. Ada syariat yang diterapkan. Nah yang diterapkan adalah. Budak-budak yang ada di pasar. Yang ditemukan. Dianjurkan untuk umat Islam untuk membelinya. Kemudian membebaskan. Maka dalam Al-Quran ada. Tahriru rakabah. Bebasin budak. Bebasin budak gitu kan. Selalu gitu. Bahkan pembebasan budak ini bisa jadi pembersihan dosa yang dilakukan. Namanya kafarah. Kayak misalnya gini. Suami istri bergaul hubungan biologis. Yang halal tentunya suami istri. Di siang hari Ramadan. Ya. Kemudian mereka kan melanggar tuh. Batal puasanya. Nah. Dalam Al-Quran digambarkan. Mereka kena denda. Selain harus taubat kepada Allah. Dan mengganti hari lain puasanya. Mereka harus bebasin budak. Oh. Atau kalau tidak punya puasa dua bulan berturut-turut. Kalau enggak mereka memberi makan 60 orang miskin. Kan gitu. Jadi ini opsi pilihannya. Berarti memang mereka bisa jadi kafarah. Bisa jadi pembersih. Ya. Dan para sahabat Nabi termasuk. Talha bin Ubaidillah. R.A. Salah itu dari 10 sahabat yang dijamin mati surga. Beliau tuh setiap hari. Bawa uang ke pasar budak. Beli 36 budak. Beliau standarnya 36 sampai 40. Tapi 36 yang sering beliau beli. Terus beliau bilang. Kalian bebas. Kalian bebas gitu. Karena Allah gitu. Dibebasin semuanya. Nah. Itu salah satu poin yang dilakukan pada perbudakan-perbudakan ini. Nah. Kemudian juga. Selain mereka dibebasin. Selain mereka juga. Bisa di. Apa namanya. Dijadikan sebagai bahan. Tadi tebusan dendah. Pelanggaran. Nah. Bagi kaum wanitanya. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Gitu kan. Dan ini bisa dilihat insya Allah bukan dari pendapat saya. Artinya. Hampir semua buku fikir bisa menjelaskan masalah itu. Yang Allah mengatakan. Tidak boleh. Berzinah. Gitu kan. Kecuali pada. Tidak boleh meletakkan. Tidak boleh berhubungan biologis. Kecuali. Kecuali pada istri. Atau yang dimiliki dengan tangan kanan. Nah. Ini adalah. Maksudnya budak wanita tersebut. Nah. Budak wanita ini. Anjuran dalam syariat Allah. Untuk dinikahkan. Di nikah. Dibebaskan dinikahi. Dibebaskan dinikahi. Gitu kan. Tetapi memang ada bahasan ulama dalam fikir. Ini. Kalau mereka. Mau digawulin. Walaupun mereka tidak dinikahin. Maka dibolehkan. Gitu kan. Dibolehkan. Nah ini memang ada bahasan sendiri. Tapi ini bahasan butuh penjelasan lebih jauh. Seperti contoh ada namanya. Dalam buku fikir itu. Bab khusus tentang Ummul Walad. Siapa itu Ummul Walad? Ibu dari. Ibu dari anak. Yang lahir dari budak tadi. Jadi anak itu menjadi bebas secara otomatis. Karena ikut dengan ayahnya. Seperti itulah. Ya. Nah ini. Memang ada bahasan tersendiri dalam Bapak Fikir. Dan ini. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan masalah perzinahan. Boleh gak saya katakan bahwa hal tersebut sebenarnya sudah tidak bisa diterapkan di masa ini? Oh bisa. Dan memang tidak ada sekarang. Memang tidak ada. Bukan artinya Anda membolehkan misalnya berzinah dengan pembantu rumah tangga dan sebagainya. Tidak ya? Jauh sekali. Pembantu rumah tangga. Gini. Gini mas. Saya harus tanya kan Ustadz biar nanti kan. Oke oke. Jadi gini. Buddha ini. Jadi gini lingkupnya Buddha itu adalah orang-orang yang tadi dirampok di jalanan zaman dulu. Zaman dulu sekarang sudah gak ada. Itu di semua negara, di semua agama kalau gak salah itu terjadinya. Jadi orang-orang dirampok nih. Seperti kasus Bilal bin Abi Rabah. Itu sahabat Nabi itu. Itu dulu beliau sama ayah sama ibunya datang dari Etiopia. Mau cari rezeki gitu loh. Pindah. Kayak hijrah ke sekota lain. Di tengah jalan dirampok. Ibunya sama ayahnya ditangkap. Dia pun ditangkap. Lalu dipecah. Ibunya dijual di pasar budak mana. Ayahnya di mana. Dia di mana. Sampai akhirnya dia tinggal di Mekah. Sampai datang Nabi Muhammad SAW baru beliau beriman. Gitu kan. Dan akhirnya ditebus oleh Abu Bakar sehingga bebas dari keterbudakan. Kan gitu. Jadi memang ini adalah orang seperti itu. Atau biasanya orang yang kalah dalam peperangan. Di zaman dulu ini ya. Kalah dalam peperangan. Di perbudak. Di perbudak. Nah begitu. Jadi itu bahasanya dulu. Dan kalau kita tarik sekarang saya katakan tadi. Setelah perang dunia kedua. Itu bahkan negara-negara Islam negara yang pertama sekali. Menyetujui tidak boleh lagi ada perbudakan. Makanya kan sekarang tidak ada sama sekali. Dan ini tidak hubungannya sama pembantu rumah tangga. Atau staf pegawai. Mereka orang bebas. Bukan itu. Jadi batasannya ada. Dan gini. Kalau sesuatu yang sudah pernah dibahas oleh para ulama dalam bab fikir. Bahkan tidak mungkin ilmu itu kita tutup. Kita sampaikan. Tapi bukan berarti sekarang. Dan memang sekarang tidak ada. Bisa kita katakan tidak ada ini. Tapi dia ada bahasan dalam masalah fikir. Dan itu seringkali kalau kami bahas. Kami bahas secara tuntas dalam satu pertemuan dua jam misalnya. Baru kemudian pertanyaannya terpecah. Jadi intinya sebenarnya ini harus ada penjelasan yang lebih panjang lagi sebenarnya. Iya. Kenapa ada hukum tersebut. Kenapa ada ini dan itu segala. Karena saya baca di satu komen ada yang mengatakan. Kalau begitu tawanan perang boleh digauli dong. Jadi kembali lagi mas gini. Itu mungkin terjadi di zaman dulu. Zaman dulu dalam arti kata. Kalau sekarang ini kan sudah tidak ada. Kesepakatan dunia juga tidak ada. Tapi zaman dulu ya ada memang seperti itu. Bahkan mungkin selain Islam. Mungkin mereka sudah tidak melihat itu seperti. Tanda kutip manusia yang sehat seperti kita. Sementara dalam Islam itu tidak sama sekali. Perbudakan itu gini. Sampai kata Nabi SAW. Berikanlah pakaian yang terbaik kalian. Dan makanan terbaik kalian pada budak-budak kalian. Dan ini memang tidak bisa dihapus dari sejarah manusia. Memang ada. Di zaman Nabi SAW pun ada itu. Ada satu laki-laki namanya Thauban. Thauban ini budak Nabi. Nabi bebasin. Nabi mengatakan kau bebas karena Allah. Kemudian dia akhirnya menjadi pembantu Nabi yang selalu bersama Nabi. Ada juga satu orang ahli hadith. Itu di dulu dia namanya nafya. Nafya ini dia budaknya Abdullah bin Umar sahabat Nabi. Kemudian Abdullah bin Umar melihat dia orang soleh dibebasin. Terus dia belajar sampai dia menjadi ulama besar. Ini banyak. Ini bekas-bekas. Artinya dulunya budak tapi mereka bebas. Dan ini sekali lagi hukum yang pernah ada. Kan sekarang sudah tidak ada. Maksudnya tidak terjadi lagi gitu kan. Dan itu ada di zaman dulu. Dan ini memang hukum ya. Artinya bisa dilihat di semua buku fikir menjelaskan tentang makna. Aumah malakat aimanukum. Atau yang dikuasai oleh tangan kanan kalian. Makna-maknanya seperti itu. Artinya Ustaz kalau misalnya hal-hal seperti itu yang terjadi pada saat itu. Atau hukum-hukum tersebut lalu dikalahkan oleh kemanusiaan. Kita setuju dong ya. Iya. Khusus masalah ini ya. Iya, iya, iya. Khusus masalah ini. Karena memang dalam hal ini kan pertanyaannya Mas Dedy, boleh atau tidak? Boleh atau tidak menggauli budak gitu kan. Bukan masalah harus atau tidak. Tapi orang boleh atau tidak gitu. Sampai orang-orang yang tidak mampu dalam Al-Quran digambarkan tidak mampu menikah dengan wanita yang bebas. Karena mereka maharnya besar, segala macam. Maka mereka dianjurkan menikahi para budak-budak wanita gitu. Ini menarik nih Ustaz. Jadi pertanyaannya boleh apa tidak menggauli budak? Boleh. Tapi masalahnya tidak boleh ada perbudakan. Jadi tidak bisa juga sebenarnya kan. Iya. Artinya perbudakan itu betul-betul dalam Islam bisa dibahasakan tanda kutip ya Mas. Itu disudutkan atau bahkan memang seperti sekarang ini tidak ada satupun ulama mengatakan, Ini hukum budak dulu ada pernah. Masa sekarang kita tidak ada lagi. Ayo kita cari lagi perbudakan. Tidak pernah ada itu. Bahkan sekarang semua ulama mengatakan sudah tidak membahas lagi bab itu. Karena itu dianggap sudah selesai. Udah selesai. Out of date ya? Iya. Dan dia kasuistik. Kasus misalnya terjadi kasus. Suatu waktu ada peperangan perbudakan yang memang harus dibebasin dari keterbudakan. Maka yang diprioritaskan itu dalam Al-Quran dan hadith Nabi itu adalah bebas, belikan, bebaskan mereka. Karena Allah. Bebaskan. Jadi bukan tanda kutip yang idinya. Yang seksualnya bukan? Seksualnya gitu. Cuma itu salah satu bahasan sub kecil kalau orang menggauli budak wanitanya. Apakah boleh atau tidak. Bahasannya boleh atau tidak. Karena-karena dibahas oleh para ulama pernah kami sampaikan. Kalau tidak, masa kita menghapus ayat Al-Quran gitu kan? Tapi kan ini bukan berarti kita salah fahami. Harus ke pembantu. Harus ke ini, harus ke itu. Itu sama sekali. Gak pernah ada bahasan kami masalah pembantu rumah tangga. Dan pernah saya tekankan itu kalau ditonton lengkap. Ini tidak jadi pada pembantu ya. Tidak terjadi pada staff. Tidak terjadi pada. Ini zaman dulu pernah terjadi. Maka hukumnya seperti ini. Ini sebenarnya bisa jadi komedi ya. Ketika Anda menerangkan terus Anda, Ustadz bisa ngomong. Tapi ini bukan hatinya pembantu. Itu bisa jadi komedi gitu sebenarnya. Iya, iya, iya. Artinya memang segala sesuatu harus diterangkan lebih terperinci. Saya rasa mungkin Mas Dili kalau kita membuka, menggali kembali semua agama lah ya. Mungkin Yahudi, mungkin Nasrani yang mungkin dianggap propetis ya. Itu akan ada bahasan masalah perbudakan ini. Pasti ada bahasannya gitu. Tapi Ustadz kalau kita bicara yang seperti itu ya. Kayak Perang Salib dan sebagainya. Sebagainya itu sebenarnya ya kalau zaman dulu ya semuanya didugikan udah. Pada akhirnya. Dan kalau mau dibahas sampai ke sana jadi ya panjang sejarahnya. Karena ada sejarahnya di sana gitu kan. Sebenarnya gini, saya mau titik beratkan poin penting. Sebenarnya bukan karena kasus saya saja gitu. Mungkin perlu dilihat dengan lapang dada, dengan pikiran yang jernih, apapun yang disampaikan oleh para dai-dai kita, para para kiai kita gitu kan. Manusia pertama tidak lupa dari salah walaupun dia salah. Tapi saya yakin semua dai atau kiai kita pun kalau dia salah pasti dia akan bisa mengaku. Oh ya memang saya salah itu saya luruskan. Karena dia tahu dia akan ada hisap hari kiamat kalau dia keliru kan. Sisi yang lain, yang kedua adalah kalau dia menanyakan atau menjelaskan sesuatu. Kayak tadi masih dibilang di awal. Ada baik ini, ada cross-check. Ada penjelasan lebih jauh. Karena ada orang yang penjelasan dia sampaikan begitu tepat, jelas. Ada juga orang yang menyampaikan mungkin karena itu dipelajari oleh orang-orang tertentu saya dalam bab-bab tertentu. Karena seperti sekarang bab perbudakan ini betul-betul sudah mungkin tidak dibaca lagi. Karena dulu kan gitu. Nah pada saat dijelaskan maka memang butuh duduk, butuh dijelasan lebih jauh. Butuh diskusi ya. Diskusi, kemudian didatangkan kembali lagi kitab-kitab tersebut. Karena memang kalau kita mau sorotin ya bukan saya, tapi penulis bukunya otomatis. Karena buku-buku fikir menjelaskan masalah itu. Sebenarnya sebatas itu sih. Jadi bukan berarti sekarang ini main oke, seks bebas. Orang kita jelasin bab zina, dosa besar, gimana caranya gitu. Dua hal yang bertolak belakang ini. Iya. Maksud saya. Ini jadi lucu sih kalau buat saya. Karena akhir-akhirnya menurut saya memang video. Tapi gini Ustadz, mungkin karena Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh banyak orang Ustadz. Maksudnya gini, saya setujunya dalam satu hal begini Ustadz. Ketika Anda bicara banyak ya, banyak pasti ada salahnya. Kan namanya orang ngomong tuh ya, kadang-kadang kalau kita bicara banyak pastilah ada salahnya. Tapi saya suka dengar kata Anda tadi katanya Ustadz bahwa ya kalau ada salah, ada salah ya kita minta maaf maksudnya. Yang tadi itu gitu ya, misalnya ada salah. Tapi kan sebenarnya bukan artinya seseorang yang misalnya begitu tidak ada ilmunya juga yang positif. Kalau saya merasa bahwa ambil positifnya. Kalau yang tidak sesuai ya udah, lupakan aja gitu. Memang nggak sesuai gitu, mau diapain lagi gitu. Bukan untuk saya tengkarin atau saya berantem juga, memang nggak sesuai nih. Jadi gini Mas, juga poin penting. Dalam memahami ilmu agama ini kan, tidak selamanya harus sejajar dengan akal manusia. Dalam arti kata gini. Kan kalau kita mau pakai akal manusia ini, akan banyak syarat Allah yang kita protes Mas. Contoh misal, kenapa harus sholat duhur sama asar? Dua-duanya siang hari, dua-duanya empat rakat. Kenapa nggak empat rakat aja ya? Kan bisa. Kenapa kok misalnya, kenapa harus ada malam dan siang? Kenapa nggak malam aja atau siang aja biar kita bisa baktivitas gitu kan? Kenapa harus ada batas umur? Kenapa harus laki-laki dan perempuan? Kenapa tidak ada jenis selamin yang ketiga? Banyak sekali. Kita bicara masalah lingkup substansial ibadah misalnya haji. Kenapa harus haji itu ada nginap di Minah? Di Minah itu di Kemah. Di wilayah Minah di Kemah. Terus kenapa harus melontar batu? Kan nggak masuk logika itu sebenarnya. Nggak masuk logika untuk apa gitu. Kalau dulu Nabi Ibrahim lakukan ya dulu. Tapi kan memang syariat Allah datang seperti itu. Nah cara kita adalah kita coba yang memahami lebih jauh. Bukan begitu bertolak belakang dengan akal kita langsung kita main tolak. Berarti yang ngomong ini salah. Nggak kok saya belum faham ya. Tanya lagi kepada ahlinya. Kan banyak Indonesia ini kaya sekali kiai dan ustad yang bisa ditanya gitu kan. Yang boleh di datangin ditanya para habaib yang mungkin Masya Allah yang mereka berilmu bisa ditanya kepada mereka tentang hukum-hukum ini. Pada saat ditanya akan dijelasin kok. Asal mereka faham kan mereka faham. Sehingga tidak spontanitas begitu. Nggak masuk akal saya nih. Kayaknya ini begini. Langsung dia main fonis. Nah ini berbahaya juga gitu kan. Memfonis berarti dia akan menolak sekian banyak pendapat ulama yang sudah berjalan sebelumnya. Hanya karena dia nggak bisa terima. Kalau gitu boleh nggak saya simpulkan gini. Mungkin pertanyaan terakhir nih ustad ya. Biar menyelesaikan semuanya dengan nyaman gitu ustad ya. Artinya Anda cinta Indonesia, cinta NKRI, cinta Pancasila? Iya. 100% Itu Pancasila Mas. Sila pertama ini kan ketuhanan Maha Esa. Itu kalau bahasa agama kita kan tawhid. Mengisahkan Tuhan kan gitu. Itu yang selalu kami dakwakan. Keadilan, kemakmuran, semua kita ajakkan. Orang kaya kita suruh sedekah dan segala macam gitu. Tak mungkin. Syair-syair yang dilantunkan Indonesia Raya dan yang sejenisnya semua untuk membangkitkan semangat pejuang pada dulu. Masa kita mau hapus begitu saja. Itu nggak mungkin. NKRI, ya harga mati semuanya ini. Nah tapi kalau NKRI artinya adalah banyak agama yang berbeda dan kita menghormati agama yang berbeda. Saya sudah bahasakan tadi Mas. Di zaman Nabi SAW ada orang Yahudi dan bagaimana Nabi bermu'amal. Nabi bertetangga sama mereka. Nabi pernah diundang makan, beliau datang. Nabi pernah transaksi jual beli di pasarnya. Dan para sahabat juga begitu. Bahkan waktu Nabi Muhammad SAW meninggal itu, beliau sempat anak mantunya Uthman bin Affan orang kaya. Tapi beliau tidak ambil uang dari situ. Beliau gadaikan baju perangnya di satu orang Yahudi untuk mengambil uang. Jadi kalau beliau tidak sempat bayar, itu sudah terbayar dengan baju perang itu. Itu dengan seorang Yahudi. Jadi Nabi itu sangat bijak. Kalaupun ada satu orang non-Muslim yang melakukan satu kesalahan, maka beliau betul-betul bijak menilai orang-orangnya. Bukan rasnya, bukan agamanya. Itu penting. Makanya Nabi SAW waktu mengepung suku Kainuqa, salah satu dari tiga suku Yahudi tadi yang sempat diusir dari Madinia oleh Nabi, karena mereka melanggar pelanggaran. Itu karena mereka membunuh satu orang Muslim di pasar mereka. Nabi kepung, Nabi minta. Itu yang bunuh itu serahkan ke kami. Biar kami adili. Jadi Nabi nggak semuanya gitu. Walaupun nanti pada saat mereka nggak mau diserahkan, Nabi kepung mereka. Kalau nggak mau diserahin, kalian saling bela, yaudah. Tidak bisa setempat bersama kami. Jadi memang secara individu. Saya pun menerapkan itu. Dan saya misal contoh dalam rumah tangga dengan istri, anak-anak yang saya hadapi. Teman-teman, staff di kantor. Saya selalu coba bijaksanakan agama mengajarkan itu. Pada saat disini saya melakukan satu kesalahan, saya sedang melihat kesalahan itu saja. Saya tidak akan pernah mengorek-orek masa kesalahan yang lain saya tumpukan misalnya. Dia telat sholat misalnya. Saya katakan sholat itu tidak boleh telat kerjakan, maka perbaikin. Saya tidak akan jadikan, ini berarti orangnya buruk nih gara-gara ini. Pada saat dia sudah perbaikin, ya sudah. Bagi saya begitu. Balik-balik lagi kasualistisnya. Momen-momen tersebut kesalahan tertentu dan sebagainya. Dan tidak berhubungannya sama fisik sekali lagi. Jadi kita sedang meluruskan kesalahan yang sedang ada saja. Wah, menarik sekali. Ini harusnya Indonesia itu kalau bisa membuka perdebatan-perdebatan seperti ini, kayaknya damai harusnya. Ada di tengah-tengah saja gitu. Ya sudah, beda pendapat, beda ini dan sebagainya. Menghargai pendapat orang lain juga. Sebenarnya yang saya sayangkan itu fonis itu. Fonis ini yang terlalu sak sekali ya. Artinya anti NKRI. Keluar dari Indonesia. Ini luar biasa gitu. Jadi seakan-akan kita ini sudah pemberontak yang luar biasa, hanya karena sebuah pertanyaan yang mengangkat senjata gitu. Kalau saya mungkin membentuk negara merdeka, seperti itu timur-timur. Mungkin itu masih masuk akal ya. Ini kita hidup bersama. Saya pakai KTP resmi. Saya pakai paspor resmi. Akto lahir saya resmi. Semua. Enggak ada sesuatu yang saya bentuk gitu. Jangan terlalu enak. Sampai saya pernah sampaikan juga di pengajian itu, Mas. Mungkin saya bilang, kita agak berbeda sedikit dengan kondisi teman-teman di Saudi. Saya bukan bicara tentang Saudi, tapi teman-teman yang ada di sana para da'i-da'i gitu. Mereka itu tidak pernah berhenti di khutbah Jumat, di solat witir ya, kalau Ramadan Mas Didi nonton, itu di akhir solat witir mereka biasa kunut. Itu nggak pernah lepas mendoakan agar pemimpin mereka dapat petunjuk. Pendamping-pendamping mereka para menteri mendapatkan petunjuk. Seluruh pejabat pemerintah mendapatkan petunjuk. Agar mereka bisa memakmurkan masyarakat dan segala macam. Kalau kita kan kebanyakan salah sedikit sudah harus fonis turunin. Gini dan begitu. Kadang-kadang saya juga bingung. Ini saya tidak bicara tentang kepemimpinan. Siapapun ya. Tapi siapa saja dalam Islam gitu. Kita kan kebanyakan di Indonesia ini kita seperti penonton bola, Mas. Saya berikan contoh gitu. Kan pemain bola ini dari kecil belatihan bola nih. Tendangan penalti dan segala macam. Dia sudah hebat deh. Penontonnya merasa lebih hebat ya. Nah, satu waktu dia tendang penalti ini gagal. Bodoh gitu. Bahkan pecat aja keluarkan ganti. Itu yang terjadi. Padahal mungkin dia pada saat itu saja salah. Masa dia harus dikeluarkan dari klub? Mungkin dari 100 pertandingan satu dia salah, 99 dia menang. Dia bagus, dia tercetak gol. Tapi seperti itu keadaan mayoritas. Itu kebanyakan kita. Sayang sekali. Bahkan orang bicara tentang fonis orang ini di pinggir-pinggir jalanan. Di warung-warung kopi. Ibu-ibu lagi goreng. Bicara masalah ini dan itu ribut suami istri. Oke, Ustaz. Kenapa bisa terjadi seperti itu masyarakat kita? Di dua sisi, di dua pihak ya. Mau kanan, mau kiri. Saling memfonis. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ini kan artinya ada yang memecah dulu gara-garanya. Saya tidak tahu kalau sebab utamanya, Mas. Cuman saya lihat mungkin kita dalam proses belajar mungkin masalah demokrasi ya. Yang kita akhirnya bebas berpendapat segala macam. Tapi memang belum terkontrol. Makanya kalau saya pribadi bicara sih lingkup saya. Saya dengan pengajian saya saja. Saya bilang ibu-ibu, kalau biasanya ibu-ibu banyak kan gitu. Kalau ibu-ibu saya sarankan untuk fokus kepada pekerjaannya. Jadi bisa lebih maksimal. Jadi enggak usah lagi goreng tempe, goreng ikan. Terus kamu kelompok 10 atau kelompok 11 gitu kan. Jadi enggak usah gitu. Karena itu bukan wacana, nanti tempenya hangus. Atau orang lagi duduk minum kopi, pekerjaannya cuma supir di jalan. Dia tidak sama sekali hubungannya sama politik atau ekonomi. Lalu dia sibuk bicara tentang masalah itu. Artinya bawa-bawa waktu nggak ada gunanya. Kalau bicara ahlinya, mungkin lain. Atau apa yang kita berikan saran sampai. Itu berbeda kan gitu. Lebih baik kita sibukkan diri kita dengan hal-hal yang positif. Yang mungkin bisa menambah pahala buat kita. Bisa menambah ilmu. Kita korek informasi baru mungkin sama orang di depan kita. Yang kira-kira bermanfaat lah. Memperbaiki ekonomi kita. Memperbaiki akhlak kita. Sikap dan segala macam kita. Baik Ustadz Alit. Terima kasih banyak. Ini menginspirasi sekali tadi jawabannya. Ya mudah-mudahan Indonesia dengan ada jawaban ini menenangkan. Dan Indonesia semakin tenang. Dan yang pasti kita semuanya juga NKRI, Pancasila. Dan ya mendukung lah ya. Mendukung hal itu semua. Dan saya berharap mudah-mudahan Allah SWT bisa menyatukan hati-hati kita. Dalam arti kata lebih baik kita dahulukan kesatuan dan persatuan daripada perpecahan. Dan maksudnya gini. Sebelum terjadi fonis dan segala macam. Maka kita dahulukan dulu kesatuan ini. Mungkin dengan cross-check. Mungkin dengan... Salah satunya seperti ini. Iya. Maksudnya kita ngobrol, kita tanya, kita apa. Akhirnya bisa ini loh. Gini, ini, ini. Gini, ini. Seperti itu. Sebelum menilai. Sehingga perpecahan itu sangat jauh. Orang yang benar kita dukung, orang yang salah kita rangkul. Supaya dia bisa menjadi baik kan harusnya begitu. Iya. Sehingga terus-terus keutuhan negara ini betul-betul terjaga. Iya. Ustaz terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih banyak saya tutup. Terima kasih udah datang. Terima kasih makanan ya. Sama-sama. Let's close this. 5, 4, 3, 2, 1. And close the door. Ustaz-sama. Set.. Be. Skip. Dimimpin. Bi Wil-umpu. l Ma'amu. Sat, us.